selamat menikmati sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal apa saja ciri-cirinya dan bagaimana pelaksanaannya untuk lebih jelas yuk kita simak videonya pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Indonesia berusaha mencari sistem pemerintahan yang dirasakan sesuai dengan kehidupan berbangsa Indonesia pada saat itu baik sebelum atau sesudah kemerdekaan terdapat usul mengenai sistem negara yang dipergunakan antara lain Federasi Monarki, Republik Parlementer, dan Republik Presidensial pada bulan Oktober 1945 Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 bulan Oktober 1945 atau yang lebih dikenal dengan sebutan maklumat E yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR melakukan tugas legislatif dengan demikian KNIP dari lembaga pembantu presiden menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga presidenan Taukah kalian, maklumat X yang disahkan oleh Bung Hatta adalah bentuk dari pencegahan kediktalan Soekarno yang mengusulkan bahwa PNI akan dijadikan sebagai partai tunggal di Indonesia Nah, jika PNI benar-benar menjadi partai tunggal Indonesia akan menjadi bangsa di bawah kendali tirani Nah, kembali lagi ke materi Kemudian, KNIP yang dipimpin oleh Sultan Syahrir berhasil mendorong pemerintah yaitu Wakil Presiden Hatta untuk mengeluarkan maklumat pemerintah 3 November 1945 tentang penderian partai-partai politik dan maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer Dengan maklumat tersebut Indonesia menjalankan sistem parlementer dalam menjalankan pemerintahan Presiden hanya sebagai kepala negara dan simbol Sedangkan, urusan pemerintahan diserahkan kepada Perdana Menteri Syahrir terpilih menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama Ciri-ciri demokrasi liberal Ada pun ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sistem demokrasi liberal berikut adalah ciri-ciri dari demokrasi liberal yang sebaiknya kamu ketahui 1. Partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat 2. Pemungutan suara melalui pemilu dalam periode tertentu secara rahasia 3. Tervasilitasinya kebebasan individu 4. Pemerintahan yang dapat membentuk hukum undang-undang atau semacamnya sesuai dengan suara mayoritas di parlement 5. Kekuasaan pemerintahan yang terbatas 5. Kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal 6. Kelebihan demokrasi liberal 1. Perbedaan pandangan yang terjadi di tingkat akar rumput dapat terakomodir karena semua bisa membentuk partainya sendiri-sendiri 2. Kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan lebih mudah diawasi kekurangan demokrasi liberal 1. Terlalu banyak partai tidak selalu berarti baik bagi iklim perpolitikan 2. Berkaca pada demokrasi liberal yang pernah diterapkan di Indonesia partai dibuat lebih sibuk untuk mempertahankan kekuasaan Sehingga kurang fokus untuk membuat kebijakan Bagaimanapun juga, stabilitas adalah hal yang terpenting Berikut kabinet-kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal 1. Kabinet Nasir Inilah kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal Kabinet yang harus mengakhiri masa baktinya setelah menerima mosi tidak percaya Selama memimpin, Nasir yang datang dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan Di masa kepemimpinannya, Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB Selain itu, terbit juga bijakan ekonomi yang dinamai program benteng Program ini ditujukan supaya muncul pengusaha-pengusaha lokal Kabinet Nasir juga mengupayakan agar terlaksananya pemilu Meski pada akhirnya, masa kepemimpinannya harus lebih dulu berakhir Sebelum pemilu dapat terlaksana 2. Kabinet Sukiman Tercatat 3 kali Masyumi berhasil menduduki kursi tertinggi di parlemen Dan membentuk kabinet Kabinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia era demokrasi liberal Juga berasal dari Partai Masyumi Beberapa kebijakan yang digegas oleh Kabinet Sukiman Antara lain adalah standarisasi upah minimum Penetapan peraturan serikat buruh dan tunjangan hari raya 3. Kabinet Wilopo Setelah dua kali berturut-turut dipimpin oleh Masyumi Akhirnya, Indonesia dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI Sebagai mana kabinet pendahulunya Kabinet Wilopo juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu Dan seperti kabinet pendahulunya Kabinet Wilopo juga gagal melaksanakan pemilu Karena harus lebih dulu menghadapi mosi tidak percaya 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo PNI kembali memimpin kabinet di bawah pemerintahan Ali Sastro Amijoyo Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika Pertama yang bertempat di Bandung Selain itu, Kabinet Ali Sastro Amijoyo juga mencetuskan sistem ekonomi Alibaba Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui pengadaan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin import 5. Kabinet Burhanuddin Harahab Kabinet Burhanuddin Harahab Yang datang dari Masyumi ini Adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan Karena mosi tidak percaya Oleh fraksi partai yang ada Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilu dan tapu kekuasaan harus diserahkan ke pemenang pemilu 1955 Berhasil dimenangkan oleh PNI 6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II Sebagai pemenang pemilu PNI berhak untuk membentuk kabinet guna menjalankan roda pemerintahan Ali Sastro Amijoyo kembali ke kursi Perdana Menteri Dalam era kepemimpinannya Alis Sastro Amijoyo Alis Sastro Amijoyo Sesuatu yang boleh dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi dari Persensi Meja Bundar atau KMB Sebagai wujud protes kepada Belanda Meski terpilih melalui mekanisme pemilu Kabinet ini pada akhirnya juga harus mengakhiri masa baktinya dengan cara yang mirip dengan kabinet penelurunya Kabinet Ali Sastro Amijoyo kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya 7. Kabinet Juanda Kabinet Juanda menjabat dengan dasar madat Presiden Soekarno Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah terbitnya deklarasi Juanda Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan Indonesia Masa kepemimpinan Kabinet Juanda diakhiri saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden Era demokrasi liberal memang sudah lama berlalu Tokoh-tokoh yang mengisi era tersebut pun sudah banyak yang lebih dulu meninggalkan kita Sebagai generasi penurus Tidak bijak rasanya jika kita tidak mengenal satu babak penting dalam perjalanan sejarah negara kita Well, ada banyak episode menarik yang akan dibicarakan dari sejarah Indonesia Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Hai Sobat History Dalam video kali ini Kita akan membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa Yaitu pemberontakan pemberontakan yang terjadi tepatnya setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 Pemberontakan pemberontakan meliputi pemberontakan DITI pemberontakan PKI Madiun 48 PRA PAPRIS PRRI PERMESTA RMS Dan Andi Ajis Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya Supaya kamu tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya Yuk kita simak videonya Yuk kita simak videonya Keputusan masyarakat Indonesia Dan bangsa Juga sesuai dengan konstitusi dan undang-undang dasar 45 Sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia Tentunya banyak kepentingan dari berbagai kelompok yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara Banyaknya kepentingan ini memicu simbolnya konflik-konflik yang bisa mengancam keutuhan negara Belum kita masuk lebih dalam kepembahasan disintegrasi bangsa Kamu harus paham dulu apa itu disintegrasi negara atau bangsa Disintegrasi bangsa adalah sebuah kejadian ketika suatu bangsa mengalami perpecahan Pemicunya banyak Kalau di Indonesia ada tiga faktor yang menjadi penyebabnya Pertama karena adanya konflik ideologi Kedua karena konflik kepentingan atau ketentaraan Dan yang ketiga karena adanya konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan Pemerontakan yang bersumber pada konflik ideologi 1. PKI Madiun Pemerontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet Republik Indonesia Yang saat itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin Karena kabinetnya tidak mendapat dukungan sejak disepakatinya perjanjian Renville Lalu dibentuklah Kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri Namun Amir beserta kelompok sayap kiri tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut Dalam sidang politbiro PKI pada tanggal 13-14 Agustus 1948 Muso seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet Menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik Dan menawarkan gagasan yang disebutnya jalan baru untuk Republik Indonesia Muso menginginkan satu partai yang beraliran Marxisme-Leninisme Maka digabungkanlah tiga partai yaitu PKI Partai Buru Indonesia atau PBI Dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI Yang merupakan bagian dari Front Demokrasi Rakyat atau FDR Tiga partai tersebut menjadi satu nama yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI PKI menginginkan Kabinet Presidensial diganti jadi Kabinet Front Persatuan Yang kerjasama internasional dengan Uni Soviet Kok kesannya maksa banget ya nih orang Rencana pemberontakan itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap busur di kota Surakata Serta mengadu domba kesatuan-kesatuan TNI Tempat termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana Hmm betul kan Komunis itu jahat dan kejam banget ih Mengetahui hal itu pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI Untuk memulihkan keamanan di Surakata dan sekitarnya Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Dato Subroto Saat perhatian terkonsentrasi pada pemulihan Surakata Pada 18 September 1948 PKI menguasai kota Madiun Jawa Timur Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia Selain di Madiun PKI juga mengumumkan hal yang sama di Pati Jawa Tengah Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo dan Dokter Pro Kemerdekaan Muardi Serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 Dipimpin oleh Kolonel Aha Nasution Muso melarikan diri ke Sumoroto Sebelah Barat Ponorogo Dalam peristiwa itu Muso berhasil ditembak mati Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Gerobogan Jawa Tengah Amir dan tokoh-tokoh lainnya yang ditangkap Dijatuhi hukuman mati Walaupun PKI Madiun berhasil ditupas Tapi antek-antek komunis masih ada Dan bersembunyinya di bawah tanah Loh kok kayak tikus ya? Hehehe Pemberontakan PKI akan terjadi lebih kejam Dan lebih sadis lagi di tahun 1965 Yang dikenal dengan Pemberontakan G30 SPKI Pemberontakan DITI Pemberontakan DITI ini bermula di Jawa Barat Setelah terjadinya Perjanjian Redfield TNI yang berada di dalam naris markas PANU Harus memindahkan pasukannya ke wilayah RI Pasukan TNI yang saat itu berada di Jawa Barat Juga diminta pindah ke wilayah-wilayah RI Seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur Dan juga beberapa wilayah Sumatera Namun kebijakan ini ditolak oleh beberapa tentara Indonesia Yang berada di Jawa Barat Yaitu tentara Hisbullah dan tentara Sabilillah Yang dipimpin oleh Kartos Wiryo Kartos Wiryo dengan dukungan pasukan tentara Islam Yang memilih Melihat adanya kekosongan kekuasaan di Jawa Barat Langsung memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia Tepatnya pada 7 Agustus 1948 Pemerontakan yang dilakukan oleh DITI ini Langsung direspon oleh pemerintah Dengan mengirimkan pasukan tentara Divisi Siliwangi Operasi penyerbuan ini bernama Operasi Baratayuda Atau Operasi Pagar Betis Operasi Baratayuda ini berhasil menumpas Pemerontakan DITI di Jawa Barat Perjuangan Kartos Wiryo berakhir Ketika aparat keamanan penangkapnya Setelah melalui perburuan panjang Di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat Pada 4 Juni 1962 Pemerintah Indonesia kemudian menghukum mati Kartos Wiryo pada 5 September 1962 Di Pulau Ubi Kepulauan Seribu Pemerontakan yang bersumber pada konflik ketentaraan Atau kepentingan Pemerontakan APRA APRA singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil Latar belakangnya Yaitu memanfaatkan kepercayaan rakyat Indonesia Kepada Ramalan Jayabaya Yang isinya akan datangnya Ratu Adil Atau pemimpin yang membawa kemakmuran Ramalan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang jahat Yaitu Raymond Westerling Tujuannya Ingin mempertahankan negara Pasundan Bentuk Federal Dan APRA sebagai tentara negara Pasundan Lalu, kapan itu terjadi? Pemerontakan APRA terjadi Pada tanggal 23 Januari 1950 Tepatnya di kota Bandung Apakah pemerintah Republik Indonesia diam saja? Oh tentu tidak Pemimpin-pemimpin APRA Raymond Westerling dan Sultan Hamid II Ditangkap Namun sayangnya Si Westerling ini berhasil lolos Dari Bandung Berhasil kabur ke Singapura Lalu terbang lagi ke Belanda Dan di Belanda Dia disambut bakpah lawan Dan sampai akhir hayatnya Si Westerling ini belum pernah diadili Karena kejahatannya Sebagai pelanggaran hambrat Karena setelah pembantaian ribuan warga sipil Kesel banget kan dengernya? Sedangkan Sultan Hamid II Difonis penjara 10 tahun Pada tanggal 8 April 1950 Lalu bagaimana penumpasannya? Penumpasannya dilakukan dengan operasi militer Dan berhasil ditumpas Pemerontakan Andi Ajis Pemerontakan Andi Ajis Nah perlu diingat Pemerontakan ini Bukan semata-mata dilakukan oleh Andi Ajis seorang Melainkan dengan pasukan-pasukannya ya Latar belakangnya Ia menolak kedatangan APRIS Yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Dari unsur TNI Karena Andi Ajis itu bukan dari TNI Tapi dari KENIL Tentara Nasional Hidya Belanda Tujuannya ingin mempertahankan NIT Atau Negara Indonesia Timur Lalu kapan terjadinya? Terjadinya bulan April 1950 di Makassar Bagaimana penumpasannya? Penumpasannya dilakukan dengan operasi militer Yang dipimpin oleh AE Tawilarang Tanggal 15 April 1950 RMS Republik Maluku Selatan Dilatar belakangi Oleh penolakan Terbentuknya NKRI Dan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur Kedalam wilayah NKRI Tujuannya Mendirikan Negara Republik Maluku Selatan Kenapa cuma Maluku Selatan? Karena wilayah Maluku yang lainnya ingin bergabung ke NKRI Kasian banget ya Ajakannya gak laku Kapan pemerotakan RMS dilakukan? Pada tanggal 25 April 1950 Dan siapa pemimpinnya? Dipimpin oleh Dr. Stephen Sumokil Wah keren ya namanya Ia merupakan mantan jaksa agung Penumpasan RMS dilakukan dengan cara operasi militer Yang dipimpin oleh AE Kawilarang Pemerotakan karena kecewa dengan sistem pemerintahan PRRI Permesta PRRI singkatan Dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Dan Permesta singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta PRRI Permesta ini dilatar belakangi oleh Ketidakpuasan daerah-daerah luar Jawa Yakni Sumatera dan Sulawesi Terhadap alokasi dana pembangunan Dari pemerintah pusat Mereka tuh kesel Karena adanya kesenjangan antara pusat dan daerah Terjadinya PRRI Yaitu 15 Februari 1958 Dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein Dan Safruddin Prawiran Negara sebagai Perdana Menteri di Sumatera Barat Sedangkan Permesta Terjadi pada tanggal 2 Maret 1957 Dipimpin oleh Pencet Sumual Di Makassar, Sulawesi Dalam PRRI Ada Dewan-dewan tersendiri Pimpinan atau Wakil Rakyat Yaitu Kolonel Ahmad Hussein Sebagai Dewan Banteng di Sumatera Barat Kolonel Maludin Simbolon Sebagai Dewan Gajah di Medan Kolonel Vence Sumual Sebagai Dewan Manguni di Manado Kolonel Barlian Sebagai Dewan Garuda di Sumatera Selatan Bagaimana penumpasannya? Penumpasannya dilakukan dengan operasi militer PRRI ditumpas dengan operasi 17 Agustus dipimpin oleh Letkol Ahmadiyani Sedangkan Permesta ditumpas dengan operasi Merdeka Yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Semoga video kali ini dapat menambah informasi kalian tentang sejarah Sampai jumpa pada materi selanjutnya Selamat menikmati Assalamualaikum Hai Sobat History Dalam video kali ini kita akan membahas tentang masa demokrasi terpimpin dalam berbagai aspek Mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya Supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya Yuk kita simak videonya Tau gak sih Kalau setelah Merdeka Pada tahun 1945 Sebagai negara baru Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem pemerintahan lho Setelah mencoba demokrasi liberal Dan ternyata gagal Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya Ke sistem demokrasi terpimpin Hal ini dimaksudkan Agar seluruh keputusan Serta pemikiran yang berkaitan dengan negara Berpusat pada pemimpin negara saat itu Yaitu Soekarno Masa demokrasi terpimpin Dimulai sejak lahirnya dekret presiden 5 Juli 1959 Kondisi politik Masa demokrasi terpimpin Pada 9 Juli 1959 Kabinet Juanda dibubarkan Dan diganti menjadi kabinet kerja Yang dilantik pada 10 Juli 1959 Kabinet ini Memiliki program kerja Yang disebut 3 program Yang meliputi 1. Masalah-masalah sandang dan pangan 2. Keamanan dalam negeri 3. Pengembalian Irian Barat Kondisi politik di masa demokrasi terpimpin Kebijakan dalam negeri Pidato Penemuan kembali revolusi kita Dijadikan Garis Besar Haluan Negara Atau GBHN Presiden membentuk DPRGR 25 Juni 1960 Setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN Lembaga Tinggi Negara MPRS DPRGR DPA Dapernas Front Nasional Diintegrasikan Dan disebut Regrouping Kabinet Lewat Sidang Umum MPRS 1963 Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya untuk DPAS ketuanya adalah beliau dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan undang-undang dasar 1945 menerapkan paham Nasakom nasionalisme agama dan komunis dalam lembaga negara kebijakan kebijakan luar negeri muncul istilah Oldevo Old Established Force negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis Nevo New Emerging Force negara-negara anti-kolonialis dan anti-imperialis di jalaninya politik mercusuar pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka contoh pembangunan kompleks olahraga Senayan politik poros Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC Poros Jakarta Peking Juga dengan Kamboja Vietnam Utara dan Korea Utara Porosnya disebut Jakarta Penonpen Hanoi Peking dan Pyongyang Kebijakan-kebijakan politik yang terdapat diatas tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan seperti Penatapan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup hmm kok bisa ya waktu itu masih bisa karena waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 belum diamenemen dan di pasal 7 saat itu hanya disebut bahwa Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali wah kalau sekarang gak bisa kali ya selain itu keberadaan MPRS dan DPAS juga menuai kontroversi kenapa tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh Presiden bahkan diketuai olehnya padahal seharusnya badan seperti MPRS dipilih melalui pemilu bukan dipilih langsung oleh Presiden peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin memicu terjadinya berbagai peristiwa penting 1 pembebasan dan pengembalian irian barat jalur di jalur diplomasi dilakukan melalui perundingan bilateral 1951 sidang PBB 1954 dukungan dari negara peserta konferensi Asia Afrika dan sidang majelis umum menteri luar negeri republik Indonesia 1957 konfrontasi ekonomi dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia mengalihkan pusat pemasaran komoditi Indonesia dari Rotterdam Belanda ke Bremen Jerman dan lain-lain konfrontasi militer dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda Soekarno membentuk Komando Mandala diketuai Maijen Soeharto pada 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yosudarso 15 Agustus 1962 dilakukan perjanjian New York dan pada 19 November 1969 sidang umum PBB mengesahkan hasil pepera Konfrontasi dengan Malaysia Pada 1961 muncul rencana pembentukan federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu Singapura Sarawak Brunei dan Sabah Indonesia menentang karena dianggap bahwa pembentukan federasi tersebut adalah proyek Neo Kolim Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai diadakan kata yang berikutnya berikutnya di pembentukan yang berikutnya di kata Terima kasih. Terima kasih. Nah, gimana? Sudah jelaskan? Semoga video kali ini menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, hai sobat. Ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini, kita akan membahas masa Orde Baru. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Masa Orde Baru adalah masa di mana Indonesia mencapai puncak yang gemilang di kancah internasional. Tetapi, di sisi lain, masa ini sangat kontroversi hingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan sejarawan dan masyarakat. Lantas, seperti apa kondisi ekonomi, sosial, dan politiknya? Untuk lebih jelas, yuk kita simak videonya. Latar belakang Orde Baru Walaupun telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlementer dengan demokrasi terpimpin malah memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Saat peristiwa gerakan 30 September terjadi mengakibatkan diberangusnya PKI dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Lahirnya Orde Baru Orde Baru lahir dari diterbitkannya surat perintah yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Guna mengatasi keadaan yang tidak menentu, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan Demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia Perumusan surat perintah ini dibantu oleh tiga perwira tinggi, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Subur Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakra Birawa Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto tersebut dikukuhkan dalam sidang istimewa MPRS Isi tab MPRS tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik Pada tahun 1973 setelah dilaksanakannya pemilu yang pertama di masa Orde Baru Pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi tiga, yaitu Tiga, pemilihan umum Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum Yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 Pemilu berlangsung dengan asas luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia Empat, peran ganda atau dui fungsi ABRI ABRI selain menjadi angkatan bersenjata ABRI juga membagang fungsi politik Menjadikannya organisasi politik terbesar di negara Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI Karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintah adalah sama Lima, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Pempat Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila Yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancasila atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pempat Menolak Pancasila sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila dianggap memiliki kesakralan atau kesaktian yang tidak boleh dipardebatkan Penataan politik luar negeri 1. Kembali menjadi anggota PBB Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964 Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Ada Malik sebagai ketua majelis umum PBB untuk masa sidang tahun 1974 Dan Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara lainnya yang sempat terenggang akibat politik konfrontasi order lama 2. Normalisasi hubungan dengan negara lain Pemulihan hubungan dengan Singapura Dengan perantara Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rahman hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali Pada tanggal 2 Juni 1966, pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew Lalu pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia Pemulihan dengan Malaysia Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 20 Mei sampai 1 Juni 1966 Yang menghasilkan perjanjian Bangkok Isi perjanjian tersebut adalah Pada tanggal 11 Agustus 1966 Penandatanganan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik Indonesia dan Tun Abdul Rajak Malaysia Pembekuan hubungan dengan RRT Republik Rakyat Tiongkok Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia Dengan cara memberikan bantuan kepada gerakan 30 September Baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut Selain itu, pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota kerutaan besar Republik Indonesia di Peking Pemerintah RRT juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh gerakan 30 September di luar negeri Serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali PKI, Partai Komunis Indonesia Melalui media masanya, RRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru pada 30 Oktober 1967 Pemerintah Indonesia secara resmi menutup kedutaan besar di Peking Penataan kehidupan ekonomi Satu, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah Orde Lama Pemerintah Orde Baru melakukan langkah-langkah yang mengacu pada ketetapan MPRS Nomor 23 Garis Miring MPRS Garis Miring 1966 tersebut adalah Dua, kerjasama luar negeri Pertemuan Tokyo 19-20 September 1966 Pertemuan Amsterdam 23-24 Februari 1967 Tiga, pembangunan nasional Trilogi pembangunan Isi trilogi pembangunan adalah Pelaksanaan pembangunan nasional Pembangunan nasional direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang Dan pembangunan jangka pendek dirancang melalui program pembangunan 5 tahun atau pelita Sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25-30 tahun selama masa Orde Baru Pemerintah telah melaksanakan 6 pelita Yaitu Pelita 1 1. Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan 2. Partai Golongan Karya atau Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian Sementara Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 hanya bertindak sebagai pendamping 3. Pembangunan Indonesia tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah 4. Pemerintah dinilai gagal memberikan nilai berdemokrasi yang baik Kelebihan pemerintahan Orde Baru 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret 2. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri 3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat 4. Pemerintah sentralistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat Pada masa Orde Baru, memang banyak sekali kontroversi yang berkembang di kalangan sejarawan maupun masyarakat Ada yang pro dan banyak yang kontra Banyak sisi negatifnya dan banyak pula sisi positifnya Terlepas dari itu semua, pada masa ini kehidupan ekonomi, politik, dan sosial begitu sangat aman terkendali Harga sembako murah, BBM murah, masyarakat sejahtera Tidak ada preman yang seliweran mengintimidasi Tidak ada geng motor ugal-ugalan Keadaan aman terkendali, suhu politik stabil, bahkan politik luar negeri Indonesia Begitu disegani hingga disebut sebagai macan Asia Semoga video kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang sejarah Sampai ketemu dalam materi berikutnya Assalamualaikum Hai Sobat Ketemu lagi dalam Sobat History Channel Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang masa reformasi Masa reformasi merupakan fase yang sangat penting Karena terjadi perubahan besar-besaran pada aspek kebebasan berpendapat Masa reformasi, rakyat berlomba-lomba untuk mengeluarkan pendapat Lantas, seperti apa sih keadaan pada masa reformasi? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya Supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya Pada masa reformasi inilah banyak perubahan-perubahan besar yang terjadi Seperti yang kita tahu Pada akhir Orde Baru, semua serba krisis hingga akhirnya rakyat Indonesia pun berdemo Meminta Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya Setelah Presiden Soeharto turun, masa reformasi pun dimulai Munculnya gerakan reformasi Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru Yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan Orang yang mendukung reformasi disebut reformis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KPBI Reformasi berarti perubahan secara drastis Untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama Dalam suatu masyarakat atau negara Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 Merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia Sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan sembako Karena harganya sangat tinggi Sampai-sampai masyarakat pun harus antri untuk membelinya Kalian sudah lahir belum pada masa itu? Peristiwa ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui ketanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Agar kesejahteraan rakyat tercapai Latar belakang reformasi Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang timbulnya gerakan reformasi Di antaranya, yaitu 1. Krisis moneter 2. Kebebasan berpendapat atau pers 3. Maraknya KKN 4. Kejenuhan terhadap pemerintah yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun 5. Kekacauan terjadi di segala aspek Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya 2. Amanemen Undang-Undang Dasar 1945 3. Penghapusan duwi fungsi abri 4. Ketonomi daerah yang seluas-luasnya 5. Supremasi hukum 6. Pemerintah yang bersih dari KKN Korupsi, kolusi, dan nepotisme Ciri pokok masa reformasi Berikut ini beberapa perubahan-perubahan selama masa reformasi yang paling menonjol 1. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN 2. Kebebasan berpendapat Tidak seperti pada zaman Orde Baru, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie mendapatkan dukungan pemerintah 3. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian 3. Masalah duwi fungsi abri Dwi fungsi abri membuat abri berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil Sehingga abri punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orde Baru Oleh sebab itu, penghapusan duwi fungsi abri merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi 1998 Untuk ditanggapi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut 1. Jumlah anggota abri yang duduk di DPR dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang 2. Kepolisian Republik Indonesia memisahkan diri dari abri pada 5 Mei 1999 3. Istilah abri diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut 4. Reformasi Bidang Hukum Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat konservatif dan elitis Artinya, pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara Membuat rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia Maka Presiden Habibie melakukan reformasi hukum sebagai berikut 1. Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru Baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri 2. Melahirkan 69 undang-undang 3. Penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman 5. Sidang Istimewa MPR Sidang Istimewa MPR dilaksanakan pada 10-13 November 1998 Harapan dari Sidang Istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan Namun, saat Sidang Istimewa MPR berlangsung, suasana di luar gedung MPR dan DPR memanas Karena tuntutan perubahan makin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kekompakan masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan 6. Pemilu 1999 Pemilu 1999 dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai 7. Sidang Hasil Pemilu 1999 Sidang Umum MPR dilaksanakan 14-21 Oktober 1999 Yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah Menyangkut pemberian referendum kepada Timur-Timur Yang membuat Timur-Timur lepas dari Indonesia Sebelum pembacaan pidato pertanggungjawaban ini Pada Sidang Umum MPR dilaksanakan pemilihan Ketua MPR dan DPR Yang hasilnya Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR Amin Rais sebagai Ketua MPR Lalu, pemilihan Presiden dengan 3 kandidat kuat Yaitu Megawati dari PDIP Abdurrahman Wahid dari PKB Yusril Ihza Mahendra dari PBB Hasilnya, Abdurrahman Wahid Gusdur Terpilih sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden Kebijakan-kebijakan pada masa Presiden Bejah Bibie Dalam bidang ekonomi Dalam bidang politik, sosial, dan budaya Satu, otonomi daerah seluas-luasnya Dua, berakhirnya diskriminatif etnis Cina Tiga, membebaskan tahanan politik yang dipenjarakan oleh rejim Orde Baru Empat, lahirnya Komnas Perempuan Lima, wewenang Bank Indonesia Di tengah carut-marut krisis keuangan Asia tahun 1998 Habibi melakukan rektrukturisasi perbankan Demi menopang perekonomian Indonesia dan memperkuat Bank Indonesia Habibi melakukan penyihatan perbankan komersial Dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah Melalui Undang-Undang No.23 tahun 1999 Menurut Habibi, Bank Indonesia Sebagai bank sentral Indonesia harus bisa bekerja secara objektif Dan terlepas dari politik Dengan ini, Bank Indonesia dapat menghasilkan mata uang rupiah Yang berkualitas tinggi Dan berwenang untuk bank intervensi rupiah hingga saat ini Enam, lepasnya Timur-Timur yang sekarang ganti nama menjadi Timur Leste Jadi intinya, masa reformasi adalah sebuah masa di mana kebebasan berpendapat terbuka seluas-luasnya Sehingga terjadi euphoria yang berlebihan dan berkepanjangan hingga berdampak kepada masa sekarang Efek negatifnya ialah tayangan TV sekarang demi mengejar keuntungan rela untuk merekayasa berita Sinetron vulgar Maraknya berita kriminal di jam-jam rawan tertonton oleh anak-anak di bawah umur Ini sangat mengkhawatirkan Karena takut ditiru oleh anak-anak Serem banget kan? So, kebebasan berpendapat itu tidak selamanya baik loh Kebebasan berpendapat sebenarnya bukan soal belak-belakan mengkritik sebuah kebijakan Ataupun mengekspresikan diri seenaknya tanpa memperhatikan dampaknya Tetapi, kebebasan berpendapat yang benar adalah mengkritik dan memberikan solusi langsung ke pemerintah pusat Semoga video kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang sejarah Sampai ketemu dalam materi berikutnya Terima kasih telah menonton!